Oke jadi dalam kesempatan ini saya akan mengasih tahu kepada teman-teman semua cara gimana untuk menuyul aplikasi Beeple Wallet ini Jadi disini teman-teman harus menyediakan dua aplikasi di atas ini ya teman-teman Yaitu aplikasi Parallel Space dan TextNow Jadi aplikasi Parallel Space ini berfungsi untuk menggandakan akun Jadi dengan aplikasi ini kita bisa memperbanyak akun Sementara aplikasi TextNow ini adalah untuk memperbanyak nomor Nah ini bentuk tampilan aplikasi TextNow Dan sebelah kirinya itu adalah aplikasi Parallel Space Jadi aplikasi TextNow ini bisa teman-teman download dari link deskripsi yang saya sediakan di bawah Sementara Parallel Space bisa teman-teman download dari Play Store Jadi disini langkah utama yang harus kita lakukan adalah Kita bikin nomor telpon di aplikasi TextNow tersebut Jadi menggunakan aplikasi TextNow ini kita bisa bikin banyak nomor ya di aplikasi ini untuk menuyul aplikasi Beeple Wallet ini Nah disini langsung saja kita masuk di aplikasi TextNow itu Nah disini teman-teman klik saja get every phone number Nah disini untuk alamat emailnya sendiri Teman-teman terserah ya mau bikin alamat email apa Jadi gak usah pakai alamat email utama teman-teman ya Sembarang saja teman-teman bikin alamat emailnya Seperti disini saya bikin saja kegatisan at gomel.com Lalu teman-teman isi passwordnya Setelah itu teman-teman klik ok Nah disini teman-teman silahkan pilih nomor yang akan teman-teman jadikan Untuk akun tuyul Beeple Wallet ini Nah disini saya telah berhasil ya untuk bikin nomor di aplikasi TextNow ini Jadi ini berfungsi untuk mendaftar di akun tuyul kita nanti Menggunakan parallel space ya teman-teman Untuk menuyul referral kode kita Sebelumnya sebelum memakai parallel space ini Kita harus mengubah IP kita dulu ya teman-teman Jadi teman-teman bisa buka di whatismyip.com Nah disini bisa teman-teman ubah IP teman-teman Nah seperti disini saya memiliki alamat IP saya itu belakangnya 120.225 ya teman-teman Jadi langkah yang harus teman-teman lakukan Teman-teman matikan data seluler Lalu teman-teman pergi ke pengaturan dan hidupkan mode pesawat Setelah itu teman-teman refresh Teman-teman refresh saja sampai IPnya itu berganti Nah disini lalu teman-teman hidupkan data seluler Setelah itu teman-teman refresh sampai alamat IP teman-teman ini Berganti ya dari alamat yang sebelumnya Nah disini teman-teman bisa melihat Alamat IP saya sudah berganti ya teman-teman Jadi tinggal teman-teman refresh Barulah kita main di parallel space ini Nah langsung saja kita bikin akun di parallel space ini Nah langsung kita klik mulai Setelah itu kita tambahkan ke parallel space Itu teman-teman klik saja Lalu kita pilih tambahkan APP Nah kita cari Bipal Wallet Nah itu ya teman-teman kita centang Lalu kita pilih tambahkan ke parallel space Nah itu akunnya sudah digandakan ya teman-teman Nah disinilah cara untuk menuyol aplikasi Bipal Wallet ini Nah disini langsung saja kita masuk Lalu kita bikin akun baru ya teman-teman Langsung kita klik sign up Nah disitu teman-teman masukkan Nomor yang teman-teman bikin dari text number tadi Jadi disini sudah saya kopikan Jadi tinggal saya pastikan Nah ini ya teman-teman Jadi di copy Masuk lagi ke akun Yang kloningan tadi Yang di parallel space Lalu teman-teman kopikan disini Pastikan maksudnya Nah kita hilangkan tanda kurung ini ya teman-teman Sama tanda plus ini Oke dihapus dulu Nah oke Nah baru kita klik next Eh belum kita klik dulu Infit kode Lalu kita masukkan Referral kode di akun utama kita tadi Nah disini sudah saya simpan Jadi tinggal saya pastikan saja Setelah itu teman-teman klik ok Baru teman-teman klik next Oh salah ya teman-teman Jadi kita hilangkan dulu Garis tengahnya itu Nah oke setelah itu baru klik next Nah oke berhasil ya teman-teman Maka teman-teman menunggu Kirim Nah kita mengisi capca dulu Sederhana ini Setelah itu kita menunggu Kode verifikasi Yang dikirimkan ke nomor Yang kita bikin di text note tadi Nah kodenya sudah masuk Teman-teman bisa lihat 367694 Nah saya copykan saja Langsung kita masuk ke akun tron dengan kita tadi Yang di parallel space itu Lalu kita masukkan kode verifikasinya Lalu kita klik next Lalu kita bikin password lagi 8 sampai 20 karakter katanya Lalu kita klik create Lalu kita bikin nama wallet Jadi itu nama wallet ini Terserah saja Lalu kita bikin lagi passwordnya Nah klik down Klik down lagi Nah oke kita sudah sukses Bikin akun tuyul Untuk menuyul Aplikasi Beeple Wallet ini Nah disini kita cek Di akun utama kita Apakah benar sudah masuk ya teman-teman Nah kita cek ya Di invitation record Nah kita lihat disini teman-teman Bisa melihat Berhasil sukses ya teman-teman Jadi word Nah itu nomornya Plus 1 Belakangnya 4511 Nah disini kita cek Belakangnya 4511 Jadi word ya teman-teman Kita sukses menuyul Aplikasi Beeple Wallet ini Nah disini Nah disini kalau teman-teman Sudah mendapatkan flip card ini Dari invite teman itu Jadi satu Invite teman kita mendapatkan Satu kupon Atau flip card ya teman-teman Yang berfungsi Kalau kita buka flip card ini Maka kita akan mendapatkan Peruntung Bitcoin tambahan ya teman-teman Seperti disini Nominalnya teman-teman bisa lihat Yang paling gedenya 0,001 Jadi seperti disini saya contohkan Nah setelah jajah kita buka Nah disini saya mendapatkan 0,001 Bitcoin Dan disini saya mendapatkan Lagi saya buka 0,001 Bitcoin Nah setelah itu Teman-teman pergi ke Pengaturan ya teman-teman Jadi kita hapus dulu datanya Kita pergi ke aplikasi terinstall Lalu kita hapus Data yang ada di Parallel Space tadi Supaya aman ya teman-teman Atau tidak kedetek Oleh aplikasi Beeple Walletnya Kita hapus datanya Setelah itu Biar lebih aman Teman-teman Bisa juga pergi ke pengaturan Ke file manager ya Maksud saya Lalu teman-teman Pilih Parallel Space Lalu teman-teman hapus ya teman-teman Supaya Nantinya kalau teman-teman Menuyuh lagi Teman-teman tidak akan kedetek Karena datanya sudah bersih Nah dilakukan lagi Langkah yang tadi Dan ingat Jangan lupa ya Untuk mengganti alamat IPnya Seperti langkah yang tadi